Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar dua jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Beren tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariah Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Beren akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Setiba di Jakarta nanti, Direkturat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rompongan di Bandara Sukarno-Hatta.